Kompas Totang berlanjut, saya Tifa Solesa. Kirap bendera dan pengambilan bendera pusaka merah putih dalam rangka HUD ke-79 RI diawali dari rumah Fatmawati dan diiringi menuju rumah pengasingan Bung Karno di Kelurahan Anggut atas kota Bengkulu. Peserta kirap bendera merah putih berjalan kaki dari simpang 500 samban menuju rumah Fatmawati, dilanjutkan dengan pengambilan bendera pusaka merah putih untuk diantar ke rumah pengasingan Bung Karno. Sebelum 17 Agustus, bendera pusaka merah putih tetap akan ditempatkan di rumah pengasingan Bung Karno, kirap bendera di kota Bengkulu digelar menyambut hari jadi kemerdekaan RI. Jadi hari ini kita melaksanakan kirap merah putih yang kita awali setarnya itu dengan tarik kolosal di simpang 5 di tubuh Fatmawati, Soekarno. Kemudian tadi saya menerima duplikat merah putih, kemudian kita lakukan kirap dari rumah Bukat Bung Karno dan berakhir di rumah pengasingan Bung Karno. Alhamdulillah sambutan masyarakat Bengkulu sangat antusias diikuti. Bisa jadi puluhan ribu saya kira yang mengikuti kirap merah putih ini dengan berbagai macam acara juga. Sepanjang jalan kita membagikan bendera merah putih kepada masyarakat.